Intro Dalam pembahasan Omnibus Law Cluster Pengadaan Tanah, Badan Legislasi atau Balek DPR RI mengingatkan pemerintah agar rencana pembentukan Bank Tanah dapat meningkatkan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balek DPR RI meminta pemerintah mematangkan konsep Bank Tanah agar Bank Tanah tidak hanya menguntungkan investor, namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua Balek DPR RI Willy Aditya menilai, Bank Tanah diharapkan dapat menyeluruhkan kembali lahan yang tidak produktif untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga memiliki nilai guna yang lebih besar. Kalau ini untuk kemudahan berinvestasi dan berusaha, harusnya Bank Tanah ini memang mengurusnya satu, bagaimana izin lokasi, jual beli, dan lain sebagainya. Nah, tidak pada klausur kemudian, karena ada klausur penyertaan modal korporasi di dalam Bank Tanah. Nah, kalau itu ada fungsi publik lalu, kemudian ada modal penyertaan modal korporasi, maka kemudian keberpihakannya jadi abu-abu. Anggota Balek, Abdul Wahid, mengatakan, dengan dibentuknya Bank Tanah, diharapkan Bank Tanah dapat melakukan konsolidasi atau re-adjustment, dan mengefisiensikan lahan yang tersedia sehingga jadi lebih produktif. Setuju di konsep itu, tetapi kita harus membuat norma-norma atau batasan-batasan sehingga nanti tidak tumpang tindih dia dengan lembaga-lembaga yang lain, termasuk sendiri dengan Kementerian ATR, supaya memang jelas bahwa negara membuat badan ini ada fungsinya. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.